ULTRAMAN Ultraman Zerd Ultraman Zerd merupakan serial Ultraman yang sudah lama sekali diproduksi. Ultraman Zerd adalah salah satu Ultra yang berasal dari tanah pikari di Nebula Z95, parodi M78. Dia muncul dalam dua film, yaitu Ultraman Zerd 1 dan 2, serta dua film pendek, yaitu Ultraman Densetsu 1 dan 2. Gak hanya itu, Ultraman Zerd juga ternyata pernah muncul di pertunjukan panggung bersama dengan Ultraman Nice dan terlihat di poster Revive Ultraman. Serial Ultraman Zerd sendiri dirilis pada tahun 1996 untuk merayakan ulang tahun yang ke-30 Ultraman asli sekaligus sebagai bagian dari Ultraman Wonderful World bersama dengan Revive Ultraman dan Ultraman Company. Berbeda dari serial Ultraman sebelumnya yang terkesan serius, Ultraman Zerd memang sengaja dikemas dalam genre komedi karena dimaksudkan sebagai parodi dari Ultraman sebenarnya. Fakta lucunya lagi, Ultraman Zerd juga sangat membenci kotoran loh guys. Nah, manusia yang memerankan Ultraman Zerd saat itu adalah bernama Katsuto Asahi. Walaupun dirilis saat momen spesial, ternyata Ultraman Zerd gak berhasil meraih kepopuleran yang lama seperti serial Ultraman lainnya. Mungkin karena setelah momen tersebut lewat, popularitas Ultraman Zerd juga menurun ya. Ultraman Nice Ultraman Nice adalah seorang ultra yang berasal dari planet Taiwan dalam seri infomersial iklan mainan 1 menit yang disajikan selama tayangan ulang Jepang tahun 1999 dari Ultraman 3. Nah, kalau Ultraman yang satu ini wajar saja guys, gak lagi terkenal karena Ultraman Nice memang gak pernah muncul dalam serial utama maupun film dari Ultraman. Ultraman Nice diproduksi hanya untuk iklan komersial pada tahun 1999 untuk mempromosikan event-event serta produk Ultraman. Walaupun begitu, iklan Ultraman Nice mencapai 40 episode yang ditayangkan secara terus-menerus loh. Durasi iklannya juga cukup maksimal dibandingkan iklan-iklan lainnya pada saat itu yaitu sekitar 1 menit penuh dengan adegan bertarung sekitar 10 detik. Karena ditujukan untuk iklan, jadi jelas saja ya, kalau Ultraman Nice juga sama seperti Ultraman Zerd yang sifatnya sangat kocak. Bahkan, Ultraman Nice pun berubahnya dengan cara memakan coklat loh guys. Ultraman Jonas Ultraman Jonas juga dikenal sebagai Ultraman Joe, Ultraman Jonius, dan Ultraman Jay. Ultraman Jonas mungkin merupakan Ultraman tertua nih guys, karena pertama kali muncul dalam serial anime berjudul The Ultraman tahun 1979. Wah, kalian ada yang sudah lahir belum ya di tahun tersebut? Nah, gak seperti mayoritas Ultrashoa lainnya, Ultraman Jonas berasal dari planet U-40 dan tergabung dalam kelompok Ultraman terkuat di planet tersebut yang disebut juga sebagai The Great Eight. Selain itu, Ultraman Jonas juga berbentuk animasi alias bukan live action seperti serial Ultraman sebelum-sebelumnya. Dalam animasi tersebut, diceritakan nih, kalau manusia yang bisa berubah wujud menjadi Ultraman Jonas bernama Choy Chiro Hikari. Ultraman Jonas juga dikirim ke bumi untuk mencegah musuh dari planet lain menghancurkan bumi. Menariknya, Ultraman Jonas gak hanya menjadi salah satu Ultraman tertua maupun terkuat dalam kelompoknya. Tapi Ultraman ini juga termasuk Ultraman tertinggi loh guys, dengan tinggi sekitar 70 meter hingga 120 meter. Sementara itu, mungkin karena para penonton lebih menyukai versi live action ya guys, jadi animasi Ultraman Jonas ini gak lebih terkenal jika dibandingkan dengan serial-serial Ultraman sebelum dan sesudahnya. Ultraman USA Walaupun namanya Ultraman USA, Ultraman ini tetap ada hubungannya dengan serial Ultraman yang berasal dari Jepang ya guys. Ultraman USA sendiri dikenal dengan nama lain Angkatan Ultra, walaupun di Jepang memang lebih sering disebut dengan USA. Nah, Ultraman USA ini adalah trio prajurit Ultra dari tanah cahaya planet Altara. Mereka dikirim ke bumi untuk melawan 4 raksasa dari planet Sorkin. Mereka saat ini berada di Nebula M78 dengan makhluk Ultra lainnya. Mereka adalah satu-satunya tentara Ultra yang diciptakan oleh perusahaan Amerika, sehingga dinamakan dengan nama USA. Nah, Ultraman USA juga diproduksi dalam bentuk animasi, sama seperti Ultraman Jonas. Ultraman USA dibuat dalam bentuk film animasi dengan judul berbahasa Inggris, yaitu Ultraman The Adventure Begins, yang tayang pertama kali pada tahun 1987. Karena diproduksi oleh Amerika Serikat, jadi nggak heran kalau tokoh-tokoh dalam film tersebut juga orang-orang Amerika Serikat ya guys, bukan Jepang. Ultraman-Ultraman yang tergabung dalam prajurit ini adalah Ultraman Chuck, Ultraman Scott, dan Ultraman Beth. Sayangnya, film ini juga nggak terlalu terkenal dalam jangka waktu yang lama, walaupun Ultraman USA sendiri pernah ditampilkan secara live action beberapa kali untuk menarik penonton. Ultraman Great Ultraman Great yang akan kita bahas ini muncul dalam serial Ultraman Towards the Future yang tayang perdana pada tahun 1992. Nah, kalau film sebelumnya diproduksi oleh Amerika Serikat, kalau Ultraman Great merupakan serial Ultraman pertama yang diproduksi oleh Australia, yaitu The South Australian Film Corporation, dan merupakan serial Ultraman pertama yang berbentuk live action dan berbahasa Inggris. Nah, Ultraman Great ini dari luarnya saja sudah terlihat berbeda nih guys. Kostum Ultraman Great nggak berbahan kulit seperti kostum Ultraman pada umumnya, tapi lebih berbahan spandex. Walaupun warnanya tetap didominasi oleh warna merah dan putih, tapi timer di dada Ultramannya saja berbentuk segitiga. Serial ini ditayangkan dengan total 13 episode dengan durasi tiap episodenya maksimal 25 menit. Karena diproduksi di Australia, semua pengambilan gambarnya juga pastinya dilakukan di Australia ya guys, tapi kisahnya masih berkaitan dengan Ultraman yang diproduksi oleh Jepang. Sayangnya serial ini nggak lagi diingat penggemar Ultraman, karena memang nggak pernah ditayangkan secara internasional, hanya di Australia dan Jepang saja guys, pada tahun 1992 dan 1995. Ultraman Power Serial ini juga diproduksi di luar Jepang yaitu Amerika Serikat dan ditayangkan pada tahun 1993. Secara umum, Ultraman Power terlihat seperti Ultraman lain pada umumnya loh, walaupun diproduksi oleh negara lain. Karena diproduksi oleh Amerika Serikat, jadi Ultraman Power memang merupakan serial kedua yang diproduksi oleh negara lain melalui kerjasamanya dengan Jepang. Judul serial Ultraman Power adalah Ultraman The Ultimate Hero, dan nggak banyak perubahan dalam serial ini, karena serial tersebut memang sengaja dibuat untuk adaptasi dari serial Ultraman yang asli. Monsternya pun sama, tapi memang ada perbedaan sedikit pada desainnya yang diubah menjadi lebih realistis. Nah, manusia yang bisa berubah menjadi Ultraman Power adalah Kenichi Kai, yang diawali ketika Kenichi sedang menyelidiki insiden kapal bernama Powered. Uniknya, Ultraman Powered ini bisa berganti warna mata loh, dengan warna mata normal berwarna biru, alias berbeda dengan warna mata Ultraman pada umumnya yang berwarna kuning atau oranye. Sayangnya serial ini kurang dikenal, karena distribusinya sangat terbatas. Itu dia Ultraman-Ultraman yang terlupakan saat ini. Bukan karena kualitasnya kurang bagus dibandingkan serial Ultraman lainnya ya guys, tapi ada banyak faktor penyebab lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.